Kepulauan Mentawai Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Pulau ini menyimpan banyak pesona yang membuat kita harus memasukkannya ke daftar tempat untuk destinasi liburan. Mentawai mempunyai pesona pantai yang eksotis dan ombak-ombaknya yang cantik. Posisinya yang langsung menghadap samudera India membuat kepulauan ini memiliki ombak besar yang konsisten sehingga menjadikannya surga bagi para peselancar. Traveller memiliki alasan yang berbeda dalam mengunjungi salah daerah tujuan wisata yang indah di Indonesia, yaitu Kepulauan Mentawai. Sebagian besar, mereka mencari tempat yang bagus untuk berselancar dan mempelajari budaya lokal. 5 Tempat Wisata Yang Ada Di Sipora Kepulauan Mentawai Pantai Jati Pantai Jati merupakan salah satu spot surfing di Sipora Utara. Pantai berpasir putih ini berada 700 meter dari dermaga Tua Pejat. Jaraknya juga tidak begitu jauh dari kota Tua Pejat yang menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di Tua Pejat sendiri banyak penginapan serta wisma-wisma yang dapat kita sewa dengan harga terjangkau. Pantai ini cukup panjang dan bisa dilalui dengan kendaraan roda dua untuk menuju bagian ujung pantai. Pantai Jati memang menawarkan suasana yang cukup menyenangkan. Selain itu, para pengunjung juga tak perlu bingung mencari kuliner atau jajanan. Pasalnya, di pinggir pantai ada warung juga yang menjajakan kue-kue atau gorengan yang sering datang ke Pantai Jati. Udara di lokasi pantai ini sangat sejuk. Di pinggiran jalan berderet pohon rindang termasuk pohon kelapa yang menjulang. Sehingga, para pengunjung terhindar dari sengatan matahari. Pantai Mapadegat Wisata Mapadegat adalah destinasi yang dapat menghadirkan pengalaman bahari menyenangkan. Selain memiliki pantai yang indah, pantai ini juga memiliki pasir yang halus. Tempat ini juga dilengkapi fasilitas permainan seperti banana boat, permainan anak-anak, panggung kesenian, gaseba untuk bersantai, taman air serta berbagai atraksi adat mentawai. Selain itu, kawasan ini juga akan dijadikan sebagai presentasi budaya wisata uma mentawai dengan aktivitas keseharian orang mentawai seperti memanah, dan tarian adat mentawai serta keunikan lainnya. Pulau Awera Pulau ini menampilkan pantai yang menakjubkan dengan pasir putih dan ombaknya memukau. Banyak hal yang bisa dilakukan seperti berenang, berjalan di pantai, berjemur, santai, dan masih banyak lagi. Mereka yang menyukai fotografi harus memanfaatkan nuansa dan mengambil beberapa gambar bagus di sekitar pulau. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak akan menemukan banyak fasilitas di Awera. Inilah sebabnya mengapa wisatawan harus menyiapkan semuanya sebelum memunjungi pulau ini, termasuk makanan ringan dan sejumlah uang untuk transportasi, tapi jangan khawatir sebuah resort tersedia untuk disewa. Pohon kelapa padat dan tanaman lain juga terlihat di sana. Air laut terlihat bersih dan mengikat, yang menjelaskan mengapa wisatawan tidak akan melewatkan kesempatan untuk menikmati berenang dan snorkeling. Faktanya tidak banyak orang yang terlihat di sini, itu karena pulau Awera tidak sepadat sipora sehingga menjadi tempat yang tepat untuk bersantai dan melarikan diri dari rutinitas yang sibuk. Aloita Resort Aloita Resort terletak di Pulau Simakakan kecamatan Sipora Utara. Resort terdiri atas vila-vila berbentuk bangunan tradisional, di sekitarnya berderet pohon-pohon kelapa yang menghiasi lokasi ini, perairan biru yang tenang dan bening di depan pantai. Pilihan aktivitas lain bisa berupa bermain paddleboard atau berkano, terutama bila tamu bukan termasuk penggemar surfing atau menyelam. Spot untuk kedua kegiatan di tengah laut ini tersebar di sekutar mentawai. Aloita Resort milik investor asing, tak mengherankan lebih banyak wisatawan mancanegara yang datang. Pulau terpencil ini dikelilingi pantai pasir putih. Juga ada terumbu karang yang megah, air biru kehijauan, dan vegetasi tropis yang rimbun. Pantai Katiet, terletak di Desa Bosua, Sipora Selatan. Menjadi kota destinasi wisata alam yang sangat memukau. Mulai dari bentangan alam, kuliner, kebudayaan, dan panorama, pantainya begitu unik dan indah. Terlebih lagi wisata pantai Katiet yang terkenal dengan pasir putih dan deburan ombaknya. Geru ombaknya yang menggelegar, menjadikan pantai Katiet, menjelma, menjadi tempat favorit untuk surfing bagi para penggemar surfing kelas dunia. Pantai Katiet di Kepulauan Mentawai telah menjadi, rumah, rumah, yang nyaman bagi siapapun yang ingin menikmati masa liburannya. Kepulauan Mentawai yang berhadapan langsung dengan samudera Hindia ini telah berbenah. Banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi di pulau ini. Sebagai salah satu destinasi wisata, tentunya terdapat penginapan bagi para wisatawan. Ada homestay, Wisma maupun resort dengan berbagai fasilitas menampung kedatangan para turis, baik lokal, maupun mancanegara. Sementara itu untuk makan dan minuman disediakan pihak homestay. Di sekitar homestay atau resort berdiri beberapa warung yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Terima kasih telah menonton! 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 Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!